Halo, selamat datang kembali bersama saya, dan ini Steph Rollet, dan kita The Earth Oke guys, jadi ini gue mau kasih tau, kemarin berhubung adanya-nya di TikTok gue, jadi di-follow dulu ya TikTok gue MCD cek aja, jadi kemarin gue sempet membersih mesin, dan itu gue pakai Maguire's ya, harganya kan lumayan tuh, 200-an Nah, ini gue mau kasih tau ramuan gue, kalau kalian mager, dan ini nggak sampai 10 ribu, kalian udah bersihin mobil kalian, udah bersih banget gitu Jadi ini gue mau bikin ramuan buat bersihin mesin atau interior ya, jangan buat body, ngebaret gitu Nah, ramuannya apa aja, pertama ada sabun colek nih, sabun colek lo bebas pakai apa aja, terus deterjen, nah kalau yang deterjen ini buat interior ya Kalau buat ke mesin, kalau bisa, apa, ke mesin bagian bodynya jangan kena, kalau bisa karena ini bisa bikin baret Cuma kalau untuk noda yang bandel banget, bisa pakai ini juga, jadi nanti gue cobain aja, dan sunlight Oke, dan 1 botol semprotan, apapun yang bisa nyemprot air ya, oke jadi pertama, lo yang akar sih bebas ya, gue juga nggak punya takaran pasti Tapi, tapi ini gampang banget, pertama lo masukin dulu sunlight, set, oke, setengah-setengah aja, terus lo masukin deterjen Nah, pokoknya nih kalau bisa masukin, jadi ini yang pasti obatnya tuh bisa ngilangin semua kotoran, dan kenangan mantan pun bisa hilang pakai ini, taruh aja di otak lo kalau bisa Ini nggak bisa, jadi nggak bisa hilang ke tangan mantan, oke sama kalau bisa nanti pakenya lapnya yang udah rada jelek aja, karena ini bakal kotor banget lapnya Jadi yang jelek kayaknya muka gue aja cari lapnya gitu, oke deterjennya masukin, 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 setengah plastik lah ya, karena banyak yang tumpah juga nih Ini semua-semua guys, gini, oke udah, dan masukin sabun coleknya guys, ini udah morada abis lagi kampret, kampret Gue cari aja sih yang ada, dan ini gue udah sering coba ya ke mobil gue, sebenernya ini bagusnya banget sih buat interior Jadi kalau kayak jok-jok yang warna krem gitu, warna beige, tuh bersih banget jadinya, kembali kayak awal, jadi kalian nggak usah Misalnya lagi akhir bulan gitu ya, kayak sekarang, beli obat mobil mahal, jadi mobil kalian tetep bersih tanpa perlu beli obat mahal Gitu, oke udah masuk, udah, kalau udah ditiup dulu, nah yang tadi tumpahnya gue mau bersihin dulu, nah ini pakai lapnya, kalau bisa microfibernya udah rada kasar Jadi dia ngebantu ngegosok juga gitu ya, jadi gue takerannya tadi ini 1.14 cup, ininya setengah plastik dan deterjennya setengah plastik ya Dan airnya setengah botol, ukuran, ini berapa mili sih? Sekitar 400 ml lah airnya, airnya sekitar 400 ml, nah dikocok nih dia, langsung nih jadi busa banget, tuh dan warnanya lucu ya Oke, pertama kita coba langsung ke yang paling, kalau gue sih pengennya dari interior dulu, jadi kotoran mesin nggak masuk ke interior ya Yuk kita coba langsung ke interior, dan gue ini pakai, kalau ini emang pakai kuasnya yang khusus buat detailing mobil Kalau kalian nggak punya pakai kuas biasa juga bisa kok, sama aja Cuman kalau ini lebih, lebih nggak beresiko gitu, oke jadi caranya gampang banget kalian tinggal Eh lapnya ketinggalan, kalian tinggal gini, misalnya dashboard nih ya, kalau ini dashboardnya kulit, kalian semprotin dulu Kan nggak mungkin kan kalau interior mobil disiram, soalnya ini jadi ngebantu banget Oke, nggak semprot, kalian gosok gini nih Gosok Tuh terus jadinya wangi juga, karena tadi kebantu sama wangi, deterjen ya Mobilnya jadi wangi gitu Oke udah digosok gini, langsung tinggal dilap Dan dia nggak lengket ya Bisa juga sebenarnya pakai sweet sal, pakai sabun bayi, tapi kalau itu buat dok kulit ya, dan kurang bersih jadinya Kalau ini tuh bersih banget Nah, ini before after nih guys, cuman sekali gosok doang, ini langsung bersih banget Dan ini masih agak kotor ya, jadi ini bedanya tuh kalau bersih yang bener tuh bukan mengkilatnya doang dilihat, tapi emang bersih, dipegang juga bersih banget gitu Nah, ini yang bagian paling kotor Nah, ini contohnya nih, kalian bisa lihat, ini beforenya gini ya, ini kotor banget, dan udah kena tangan, kena oli segala macem, ini lengket Gue semprotin Ini semprotannya udah ngelek lagi Nah, set Oke, semprot Ini gue sok Ini kan bagian paling kotor ya di mobil ya Karena yang sering kena tangan gitu kan Udah gue sokin Dan udah, tinggal Kita lap lagi Nah, langsung tuh Ini besi-besi juga bersih, gitu ya Dan ini langsung gak lengket lagi Tadinya lengket banget, cuman ini udah gila aja ya Kalau masih bagus sih, lapornya baru Nah, ini buat kalian juga Kulit, jok kulit tuh bagus banget Ini kan sami kulit ya Jadi ini, tinggal dibersihin Ini karena kemarin udah kelamaan juga Ini tinggal semprot Digosok Gelap deh Nah, ini before afternya biar keliatan ya Sebelah sana belum Sebelah sini sudah Oke guys, ini ganti botol Ini ada bekas gispranan Gue gak mau pake botol yang biasa buat detailing Karena itu ada obat yang benernya Jadi ini gue pake botol-botol bekas Karena tinggal buang gitu Karena sayang kalo kecampur sama obat yang bener ya Oke, jadi ini gue tinggal semprot aja nih Oke, ini buat contoh doang Set Yang paling keliatan Ini udah kotor banget Banyak bekas cet Banyak bekas tangan pegang oli Segala macem, kita gosok Lihat, langsung coklatnya keluar ya Ini coklat-coklatnya keluar semua Itu kotorannya Bekas oli, segala macem Oke, kita gosok dengan penuh kasih sayang Nah, ini gue setengah dulu Buat ngeliatin ke kalian Berhubung ada garisnya ya Set Kita semprotin lagi ke Kuasnya Nah, apanya setiap udah direkam Jelek Biasalah Oke Dan udah beres Tinggal kita lap Ini gue mau tunjukin ke kalian perbedaannya Beda banget tuh Nah, ini dia guys Bedanya guys Kalo ini ya Ini bekas foxy ya Jadi harus di Krok dikit Jadi susah Cuman kalo yang bekas oli nya tadi Ini before Ini after Dan ini Bekas oli gak ada Langsung licin Langsung beresah banget licinnya Dan yang paling penting Bekas oli nya hilang Gitu Jadi Nanti kita tinggal Selanjutin besok Kita suruh mekanik Dan ini buat percobaan Dan buat kalian di rumah aja Karena kalo kita disini Ini pake obat yang bener ya Tapi Hasilnya sebenernya sama Cuman Ya gak enak aja Masa ngasih ke customer Mobil Pake Sabun colek gitu Gak enak aja gitu Hahaha Mantap Dan satu Trik lagi buat kalian Kalo ini lagi kita bersihin Kita bahas tentang low budget deep clean Kalian kalo punya yang stainless kayak gini Kalian kalo mau murah belinya merknya Autosol Itu udah murah banget Kalo Meguiar Atau apa kan mahal ya Buat kalian yang lagi low budget Lagi di akhir bulan Tinggal beli Autosol Ini bisa mengkilat banget Cuman kita gak pake ya Kita pake Meguiar Jadi Ini saran doang buat kalian gitu Atau bisa juga kalian beli Namanya batu ijo Itu juga Bersih banget Nah oke Udah bersih Tinggal selah-selah kayak gini Kita bersihin Ini juga Kalo diselah gini Takut masuk ke ruang mesin Kita semprotnya di Kuasnya Atau bisa juga Lebih enak Dan lebih gumpah Lebih gampang Gue bego dari tadi Kuasnya aja masukin kesini Kita siram dikit Set set Dan itu basah Gosok deh guys Tinggal kita Lat Nah Tuh Lihat kotorannya Hitam Sampai hitam banget Itu tadi Gue recap dulu Jadi obat-obat pentingnya adalah Pertama Kalian punya semprotan yang benar Jangan pake suruh kotoran rusak Kalo gak repot kayak gue Semprotan yang benar Terus Rinsok Pokoknya deterjen lah ya Kalo bisa yang wangi Kalo buat interior Terus Sabun colek Sama sunlight Hehehe Boy Udah deh Dicampurin menjadi satu Menjadi sesuatu obat yang kuat banget Yang bikin kalian obat kuat Beda dong Gitu guys Jadi ini Kenapa gue mau bersihin juga Besok gue mau bener-bener Suruh diprin Ini mobil ya Karena besok kita mau Cepet-cepet Langsung kita bawa ke tempat audio Spare padnya udah lengkap Dari bagian Lampu belakang Udah dateng Terus Sling-seling yang buat Si Nozzlenya udah dateng Udah segala macem Jadi Bensin-bensinan Yang buat perbensinannya ya Pompa bensinnya udah dateng Jadi kemarin yang nunggu spare pad Di mobil udah dateng semua Jadi kita tinggal Gaspol Kita kelarin di mobil nih Mobil ekstrim sih Chevrolet ini guys Gitu Oke Jadi itu tadi saran gue Dan cara murah banget Buat bersihin mobil kalian Buat interior dan mesin Kalo buat body ya beda lagi Yang pasti kalo body Jangan pake Obat tiga tadi Kecuali mau buat undercarriage Itu kuat banget juga Cuman kalo buat Pelek Yang paling bagus Yang ada acidnya Jadi dia Kalian gosok-gosok Semprot-semprot Tunggu bentar Siram Itu langsung bersih Karena ada yang bersifat acid Di telekobatnya gitu Oke Jadi Buat kalian Jangan lupa kita punya tujuh Instagram Link yang ada disini Jangan lupa juga like Comment dan subscribe Dan EarthIndustry X EarthMoto Cleanse Selagi ada giveaway gede-gedean Kalian cukup beli baju Kalian pengen salin 50 ribu Dapet satu nomor Buat menangin undian Free Repay Motor Gratis Sarga Rp 4.500.000 Jadi Kalian buat yang kepo-kepo Langsung cek aja Instagramnya EarthIndustry Atau EarthMoto Cleanse Oke Jadi mungkin itu Topik berikutnya dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax